Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kota Prabu Mulih tahun 2021 naik dari tahun sebelumnya. Kenaikan mencapai hingga 100 persen. Selain ekonomi, faktor kuselingkuhan mengakibatkan kekerasan fisik terjadi mulai dari kekerasan hingga perceraian. Kekerasan fisik dan fisikis terhadap perempuan dan anak di Kota Prabu Mulih meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 24 kasus. Dari data yang diperoleh pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga, Perencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Prabu Mulih, hingga November 2021 jumlah kekerasan terjadi mencapai 42 kasus. Angka ini naik hingga 100 persen. Kepala Dinas PPKB PPPA Kota Prabu Mulih, Eti Gustina menyebutkan, mayoritas perkara yang dialami korban seperti pelecehan seksual, bullying, dan kekerasan secara fisikis. Jauh, bukan di 2020 itu hanya 24 kasus, ini 42 kasus. Ini meningkat sampai 100 persen. Itu penyebabnya apa? Bermbagai macam penyebab ya. Mungkin karena kalau kita lihat mungkin masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak banyak belajar secara online, kemudian juga mungkin juga karena orang tua banyak yang mengalami masalah dalam ekonomi di masa pandemi, jadi luas. Dengan tingginya kasus kekerasan fisik dan fisikis dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian, diharapkan tua dituntut kesabaran dalam menghadapi masalah keluarga, serta mengawasi anak-anak dalam penggunaan gadget yang bisa berdampak terhadap pelecehan seksual dan kekerasan. Saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabu Muli masih tengah menangani dua kasus pelecehan seksual yang diselesaikan secara hukum, dan lima kasus dengan mediasi. Dari Prabu Muli, Peri Brima, AINews, melaporkan.